Masya Allah, orang-orang Malaysia sangat bagus, sangat mudah. Di Saudi, Masya Allah, ketika saya masuk ke cari saya, saya masuk ke helmet saya. Seolah-olah di atas dunia ini, tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Seolah-olah tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih makmur, lebih aman, lebih damai, melebihi daripada negara Malaysia. Masya Allah, Tabarakallah, mabruk Malaysia, mabruk. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cam Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala. Serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbala Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang menarik tentunya. Jadi pendapat orang-orang Arab tentang Malaysia itu bagaimana? Ini bukan-bukan seperti yang dulu dikatakan. Tapi sekarang di 2024 ini bagaimana komentar-komentar mereka tentang negara Malaysia. Oh, menarik ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Arab Saudi menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa asin. Bagi terjemahan secara langsung ketika kubah Jumaat di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Imam Besar Masjid Al-Haram, Syir Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz Aswudis berkata, kubah Jumaat dalam bahasa Melayu juga akan diadakan di Padang Arafah ketika musim haji. Bercakap kepada kumpulan pengarang media dari Malaysia, Syir Abdul Rahman berkata, langkah itu menunjukkan betapa pentingnya ikatan bersama Malaysia bagi kerajaan Arab Saudi. Oh, betapa pentingnya ikatan erat antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Waduh, Masya Allah, Tabarakallah. Mabruk, Mabruk, Malaysia, Mabruk. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa orang Arab Saudi suka sangat dengan Malaysia? Yang pertama, adab rakyat Malaysia yang suka senyum dan juga tolong menolong. Yang kedua, kalau ada pelajar atau penjemaah yang datang ke Arab Saudi, memang semuanya sopan santun, tak ada rasyim pusing-pusing, semuanya baik-baik belaka. Yang ketiga, kalau orang Arab datang ke Malaysia, mereka memang sangat sukakan cuaca kat sini sebab tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Ha, nak tahu tak ada kerja kosong untuk rakyat Malaysia ke Arab Saudi? Ha, lawangan kerja ni, ya kan? Tapi ada guys, dulu saya cerita ya, cerita dikit ya. Dulu ketika saya, setelahnya jadi motowif itu, bawa, apa namanya, datuk, ya kan? Bawa datuk itu ke salah satu hotel mewah, ya, hotel bintang lima di sana. Tapi bukan zam-zam, tapi itu depannya, guys, ya. Refless, kalau nggak salah namanya, gitu ya, guys, ya. Wow, dia bilang, apa namanya, awak dari mana? Dari Indonesia, saya cakap macam itu. Oh, saya dari Malaysia. Jadi dia itu jadi pekerja hotel di sana, hotel bintang lima, guys, ya. Dan dia bilang apa coba? Eh, ini yang kamu bawa siapa, katanya. Ini datuk, saya bilang. Hah? Datuk? Oh, datuk dari Malaysia. Iya, betul. Dikiranya itu orang Indonesia, gitu, guys, ya. Karena dia bilang, gitu kan, nggak semua orang bisa nginep di sini. Karena satu malamnya itu lima juta, katanya. Oh my goodness. Saya langsung shock di situ. Oh, kok bisa? Gitu kan, aduh. Jadi kayak, wow, kok bisa semalam lima juta, gitu? Lima juta apa? Tiga juta, gitu ya, guys, ya, dalam semalam, gitu. Dan itu emang gede banget, ya. Kamarnya itu emang luas banget dan view-nya langsung Masjidil Haram di situ. Wah. Hanya perlukan diploma ataupun degree. Ada pengalaman december. Dan berminat nak kerja dekat Arab Saudi. Nak tahu lebih lanjut? Klik link in bio. Aku pun dah jadi menjadi orang. Oke. Cuma kau beritahu sikit apa perangai Pak Arab, ya? Aku pernah pergi Saudi. Sampai kat... Negeri yang buka asyik pasport aku. Wah, dia tengok Malaysia. Dia tahu pasport aku kat tepi, kok. Dia tanya aku. I got married. I want to go honeymoon Malaysia. Orang Arab kebiasaannya macam itu. Orang Arab bakal lewat bertemu saya. Pasti bertanya, ada kacau, wek. Ada kan perempuan di sana, saya mau menikah. Karena kalau di Arab tuh, guys, susah kalau mau nikah, guys, ya. Karena di sana itu maharnya itu mahal banget. Kalaupun menikah itu pasti udah punya rumah, punya mobil. Dan mereka harus mapan dulu. Katanya gitu, ya, guys, ya. Dan pengalaman saya cerita-cerita sama pemuda-pemuda Arab ya gitu, guys. Makanya mereka tuh pergi melancong, pergi setelahnya ke Indonesia, Malaysia, ke mana, Thailand, Brunei, dan semuanya. Itu mereka kadang mencari pasangan seperti itu, ya, guys, ya. Kalau cocok ya udah dibawa nanti. Begitu. Atau mereka tinggal di sini. Gitu, guys, ya. Biasa orang kat situ kalau kahwin je pergi langkawi. Jenting, jenting, jenting. Aku tanya ni berapa lah sama kau nak pergi. Dia kata dua minggu. Aku cakap okey lah kau bawa lah. 10,000 ringgit dia kan. Tiba-tiba dia angin, bro. No, no, no. I want to bring only 8,000. Apasah dia nak haggle dengan kau ni pula ni? Aku cakap sukati kau. Mengamuk, bro. Aku tak faham situasi dia sebenarnya ni. Dia minta advice. Dia minta advice. Bila kau kasi advice yang tak kena dengan cita rasa dia, dia marah kau. Dia anggap macam itu quotation. Malaysia dipuji Sheikh Asim Al-Hakim. Orang kita bawa kereta bagus sopan. I'm good, Masya Allah. Malaysian people are very nice, very easy going. Di Saudi, Masya Allah. When I get in my car, I put my helmet. Hahaha. Kalau di Malaysia tertib gitu ya, guys ya. Kalau di Arab Saudi, waduh. Yang nyetir sok kakinya, guys. Bener ya. Saya pengalaman sedih di sana. Saya menjadi orang yang lain. Saya menjadi agresif. Dan ketika kita bawa, jika seseorang menutupi saya. Ah, dia membuat kesalahan. Saya akan ikut dia sampai... Hanya untuk menutupi dia. Aduh. Dia bawa baik, Masya Allah. Malaysian people are very nice, very easy going. Di Saudi, Masya Allah. When I get in my car, I put my helmet. Waalaikumsalam. Malaysia, Indonesia. Malaysia. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang baling kamu suka di Malaysia? 5 perkara yang orang Arab suka di Malaysia, ok? Yang pertama, yang pertama adalah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia baik. Kalau kita senyum, dia orang pun senyum. Kalau orang minta tolong, dia orang pun dia tolong. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah makanan. Makanan dekat sini, ada macam-macam. Ada makanan Malaysia, ada makanan India, ada makanan Arab. Macam-macam. Kalau negara kami tak ada. Kami ada makanan Arab ya. Dekat sini ada macam-macam. Alhamdulillah, memang semua sedap. Tapi, saya suka makanan Melayu lah. Yang ketiga. Dia suka makanan Melayu. Yang ketiga adalah cuaca dia. Cuaca dia memang best. Mungkin bagi saya lah. Sebab bukan selalu panas. Dan, tak tak sejuk. Saya memang tak suka. Musim sejuk, langsung tak suka. So, dekat sini cuaca Alhamdulillah best. Dia tak panas, tak sejuk. Biasa. Inilah cuaca yang saya suka. Yang kelima adalah laut dia. Dia memang best. Kalau kita pergi Teringganu ataupun kita pergi Penang Langkawi. Memang best lah. Banyak tempat ada laut. Bukan macam negara lain. Negara lain satu tempat je yang ada laut. Okay guys. Semoga insyaAllah Malaysia maju lagi sampai jadi yang pertama di dunia ni. Amin. Dan aman sentiasa di seluruh Malaysia. Assalamualaikum. Memang betul, Arab ni memang kasar. Cara mereka bercakap biasa. Cara mereka bawa kereta pun memang kasar. Cara mereka bergaul-gaul kasar. Tapi, untuk mereka biasa. Menentu biasa. Okay. Mungkin biasa. Tapi, bagi kita orang luar. Tambah-tambah kita orang Malaysia. Kita ni lembah-lembut sikit sebab pantun sikit. Kita terkejut. Bila tengok orang Arab ni cakap macam tu, kita terkejut. Tetapi, yang best ni. Tapi yang best ni. Yang ini. Kalau orang Arab tu tahu kita orang Malaysia. Mereka terus lembut. Mereka terus sayang. Oh iya ke? Ini saya tak tahu. Jadi kalau di mana? Di Arab itu guys ya. Madinah, Mekah. Kalau kita ke jalan-jalan. Ke shopping-shopping itu. Indonesia, Malaysia. Kadang saya kan bawa jemaah Malaysia gitu kan. Anda Indonesia. Halo. Malaysia. Masya Allah. Masya Allah. I love you. I love you. Gitu guys ya. Yang dikatakan mereka tuh gitu. Antara Indonesia dan Malaysia. Itu pasti mereka tuh langsung sayang. Langsung beda. Nyambutannya tuh beda guys ya. Kalau teman-teman istilahnya ada orang Arab beli. Sama orang Indonesia ataupun orang Malaysia beli-beli disitu. Tempat itu. Itu beda banget pelayanannya. Nah itu kalau orang-orang biasa. Orang Arab. Orang-orang yang keturunan-keturunan sana gitu. Tapi berbeda halnya ketika istilahnya. Orang Malaysia ataupun orang Indonesia. Masya Allah. Suf-suf. Lihat, lihat. Ini lihat dulu. Lihat dulu. Dilihat dulu. Dipegang dulu. Di ini dulu. Terus seperti itu. Sampai kita itu kayak udah termakan. Dengan rayuan-rayuan mereka. Kegombalan-gombalan mereka juga. Akhirnya kita beli. Nah gitu guys ya. Enaknya kalau kita bisa bahasa Arab. Nah kita bisa negosiasi itu sampai. Ya 50% lah guys ya. Kalau harganya 100 real. Kita bisa nego tuh 70 sampai 50 real. Baru mereka tuh. Karena mereka tahu gitu guys ya. Kalau istilahnya kita udah tinggal di sana. Nah mereka tuh. Oh ini pengalaman gitu. Tapi kalau istilahnya kayak pendatang. Kayak baru umroh dan lain sebagainya. Ya kita harus memang pandai-pandai menawar di situ. Karena kenapa? Di sana mereka itu memang harganya lebih tinggi gitu ya guys ya. Tapi guys ya. Kalau dibandingkan mereka kasih harga kepada orang Arab dan lain Indonesia. Ataupun Malaysia. Itu sebenarnya hampir sama saja. Jadi kadang lebih mahal dia kasih ke orang Arabnya gitu. Karena dia kayak lebih memilih orang yang enak untuk diajak bicara gitu ya guys ya. Nah gitu kalau pengalaman saya dulu guys ya. Orang Arab confirm otomatik dia suka orang Malaysia. Oke. Sebabnya. Sebabnya I think. Ini saya punya own teori lah. Pelajar-pelajar kita yang dekat Mesir. Ramanya orang-orang yang baik-baik. Kemudian jemaah kita ke Mekah. Time Umrah ataupun Tan Haji. Baik-baik belaka. So jadi orang Arab suka sangat orang Malaysia. Saya tak tahulah ada tak sesiapa yang berpengalaman dengan orang Arab kan. Orang Arab ni kan bila tahu orang Malaysia terus best. Terus layan dengan baik. Mungkin juga sebab ada juga ramai yang saya tanya-tanya diorang ni. Sebab Mahathir pun ada juga. Mahathir dulu macam banyak mahluk nak mua Malaysia. Dekat-dekat di Arab. Jadi ramai orang bila cakap Mahathir. Bila cakap Malaysia je Mahathir. Ada ramai orang. Masalah ni sampai sekarang diorang ingatkan Mahathir masih lagi PM Malaysia. Ya betul. Mereka. Memang. Rasukan Mahathir. Walau-wauh, di atas dunia ni tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih ba'bur, lebih aman, lebih damai. Melebihi daripada negara Malaysia. Cuba kita tengok baru-baru ni, Sheikh na Sheikh Ali Juma'ah datang. Mantan mufti besar Mesir. Beliau datang ke sini. Banyak majlis-majlis yang dilakukan di sini. Banyak orang datang pun. Lepas balik, beliau diinterview. Beliau ditemu ramah dalam satu TV stesen di Mesir. Lalu, wartawan tadi tanya kepada Sheikh Ali Juma'ah. Wahai Sheikh, baru ni kamu pergi ke Malaysia. Macam mana pengalaman di situ? Walaupun bukan pertama kali Sheikh Ali Juma'ah datang ke Malaysia. Setelah beberapa tahun, baru beliau datang. Beliau sebutkan dengan satu jawapan. Saya dengar jawapan beliau. Macam mana jawapan itu keluar daripada hati beliau menyebutkan segala bentuk pujian. Seolah-olah di atas dunia ni tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Seolah-olah tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih ma'amur, lebih aman, lebih damai, melebihi daripada negara Malaysia. Masya'Allah, Tabarakallah, mabruk Malaysia, mabruk. Masya'Allah, Masya'Allah. Itu yang disampaikan oleh Sheikh-nya gitu kan kepada stesen TV-nya gitu. Jawapan beliau itu macam itu kepada wartawan. Tadi katanya, Masya'Allah, Muhyiddin katanya. Orang-orang Malaysia ni salim berkasih sayang. Mereka meraihkan. Mereka buat majlis itu. Mereka buat majlis seperti ini. Tak ada satu kacau pun. Puluh ribu orang datang dalam majlis. Tak ada bergaduh pun. Tak ada jenis. Hidup tak ada bernamai. Hidup majlis-majlis mahabbah Nabi. Majlis lawat hidup. Masya'Allah, Tabarakallah. Jadi, demikian bagaimana orang-orang luar yang memandang kepada kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan nikmat ini tidak akan datang kecuali dengan apa yang telah dimulakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Dato' Nenek Moyan kita yang dahulu, ulama'-ulama' salaf kita yang dahulu, ulama'-ulama' yang menghidupkan syiar agama Allah Ta'ala di negara kita, yang menyebarkan mahabbah, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan bagaimana ajarkan kepada kita majlis seperti ini, supaya dengan majlis-majlis seperti ini yang diharapkan, supaya semua orang dapat memahami agama Islam dengan konteks yang lebih sempurna, lebih baik. Dan ini yang perlu untuk kita, teruskan yang perlu kita kekalkan, kerana negara kita ini hanya akan berada dalam keadaan damai, aman, teram, barakah, rahmat yang Allah Ta'ala turun selama ini, dikekalkan dia punya cara ini dengan kita kekalkan bagaimana berkembangnya agama Islam di negara kita, tanpa ada apa-apa pergaduhan, tanpa ada kekacauan, kalau kita lihat saja di mana-mana tempat-tempat yang lain, contohnya di negara-negara timur, contohnya dengan kekacauan, dengan apa-apa, lalu kita balikkan apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, MasyaAllah, Sabaratullah, betapa banyak patut kita untuk bersyukur kepada Allah. Di Malaysia, kita tidak mengatakan saya cinta anda, kita mengatakan saya cinta anda. Saya cuman. Baiklah guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kata ulama, kata-kata syekh, dan juga orang-orang mengatakan bagaimana pendapat orang Arab tentang Malaysia, seperti itu ya guys ya, dan mereka mengatakan bahwasannya MasyaAllah, tempat teraman, tempat ternyaman, dimana Islam berkembang di situ, negaranya maju, Allahu Akbar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, MasyaAllah, Tabarakallah, Ya Habibi, MasyaAllah, MasyaAllah, Mabruk, Alfa Mabruk, Ya Allah. Sampai begitu ya guys ya, penilaian orang sana, penilaian orang Arab sana kepada Malaysia, seperti itu ya guys ya, MasyaAllah, Tabarakallah, awak comel, awak comel sangat, aduh katanya gitu ya, terakhir tadi kan, kita boleh tengok tadi ya guys ya, bagaimana komentar-komentar orang Arab berkenaan dengan Malaysia, seperti itu ya guys ya. Nah kita baca komentar sedikit di sini guys ya, MasyaAllah syukur kepada orang-orang tua kita, dan moyang kita yang menjadi Malaysia seperti hari ini. Betul ya, berkat perjuangan ulama-ulama kita terdahulu, berkat pejuang-pejuang Islam, berkat istilahnya nenek-nenek moyang kita, kita kekalkan semua ya, yang ada sampai sekarang ini, yaitu banyak yang diberikan, yaitu kasih sayang, yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita mengasihi dan menyayangi, seperti itu. Mudah-mudahan Malaysia senantiasa aman dan damai dalam rahmat Allah, lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. MasyaAllah. Penuh Pak Arab di KL Malaysia, sana sini, Malaysia sini, kedai-kedai makan Pak Arab pun banyak di Kuala Lumpur, viral sana sini, orang-orang Malaysia pun berbaris panjang beli makan kebab di Bukit Bintang KL ya, merata di Lembah Klang, Alhamdulillah Malaysia, mohon jaga elok-elok insyaAllah Malaysia kita. Jadi, apa namanya, yang komen juga bahwasannya orang Arab tadi, yang mengatakan bahwasannya di Malaysia itu, yang pertama mereka katakan, kenapa dia suka dengan orang Malaysia ya kan? Karena rakyatnya, karena orang Malaysianya itu sendiri. Nah, setelah itu makanan. Makanan itu adalah pokok penting ya, Gis, ya. Hal yang paling penting juga. Kalau orangnya damai, kalau orangnya sopan santun, manis ya kan, mesra gitu kan. Dan juga makanan yang enak-enak auto sudah ya, akan menjadi pilihan gitu kepada orang-orang luar. Alhamdulillah, semoga Allah terus merahmati dan memberkati Malaysia, serta terus aman, makmur, jaya, amin. Oke guys, ya, disini dikatakan terbukti Malaysia dikenali di mata dunia karena akhlaknya yang terbaik. Ya, Allah. Dan juga jasa daripada Tun Mahathir. Allahuakbar, tabarak, Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah kita bisa lihat ya, Gis, ya. Bagaimana pendapat-pendapat orang luar sana tentang Malaysia ini. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dimaafkan, Saya Pemindu Duduri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax